Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mito Motor Kali ini saya akan mengetap oli sepeda motor Honda Beat Nah perhatikan teman-teman tuh Olinya sudah putih Jika oli sudah putih seperti ini Itu tandanya oli gardan tersebut Itu sudah tercampur dengan air ya Untuk bahayanya ya teman-teman Jika oli sudah tercampur atau sudah putih seperti ini Itu bisa menyebabkan kerusakan pada bearing atau laher di bagian gearbox ya Nah oli itu dari mana? Oli biasanya dari sini Nah disini ada selang pernafasan Selang pernafasan ini jangan sampai keluar Nah ini harus masuk Posisinya harus masuk Ini nanti jika tidak masuk Maka jika pas sepeda motor dicuci Biasanya air akan masuk Dan menyebabkan oli menjadi putih Maka dari itu untuk selang pernafasan ini Jangan disekerahkan ya Takutnya ada yang bocor Oke jika bocor itu harus langsung diganti Jika sepeda motor teman-teman di rumah mengalami hal yang seperti ini Seumpamanya lagi di tap sendiri di rumah ya Terus oli nya putih Itu yang harus di cek yaitu lahar Lahar di dalam cara mengeceknya yaitu dengan cara roda diputar ya teman-teman Jika ada suara bergemuruh kasar itu tandanya lahar sudah benar-benar kena Dapat dari oli tersebut Jika masih suaranya masih wajar atau masih halus Nah disitu baru masih bisa di akali ya Jadi sepeda motor tidak usah dibuka Atau gearboxnya maksud saya ya Gearboxnya tetap saja seperti ini Nanti akan saya kasih tahu solusinya Oke Jadi jangan sekali-kali disemprot menggunakan angin begitu saja Lalu dimasukkan oli yang baru Nah maka nanti oli yang baru teman-teman Itu akan tercampur lagi dengan oli yang masih putih Yang berada pada gearbox di bagian dalam Jika tidak percaya silakan teman-teman coba Oli baru dimasukkan Terus sepeda motor dibawa jalan beberapa saat Lalu dibuka lagi pasti oli tersebut akan putih lagi Nah seperti itu ya Biar dipercuma Karena oli gardang tersebut Akan tetap merusak bagian part pada gearbox Nah seperti itu Oke Jadi disini sudah saya tutup lagi untuk bautnya teman-teman Saya sekarang akan memasukkan oli yang bekas Oli bekas tersebut Saya masukkan Seperti biasa ya Seperti biasa pada saat Kita itu memasang oli gearbox yang baru Atau oli gardang Nah seperti ini Kita masukkan sampai penuh Nah jika sudah ditutup lagi Nah setelah ditutup seperti ini Sepeda motor dihidupkan Dan digas ya Yaitu supaya berputar Dan di dalam gearbox Nanti oli yang tercampur dengan air Maka dia akan tercampur lagi dengan oli yang barusan saya masukkan Oke Jadi dia Fungsinya itu membersihkan di bagian dalam Jadi caranya membersihkannya seperti ini Nah setelah selesai Di dalamnya itu sudah tercampur semua oli Nah lalu kita buka lagi Coba kita lihat Nah sekarang olinya sudah menjadi warna hitam Ini teman-teman Biasanya sering saya Lakukan cara seperti ini Ini baru satu kali saja Ini sudah hitam Biasanya itu masih putih Biasanya masih putih Karena disini mungkin belum putih banget Olinya ya Mungkin airnya itu sedikit yang masuk Sehingga baru satu kali saja Kadi ya sudah hitam Biasanya ini masih putih Jika masih putih Lakukan berulang kali ya Jadi lakukan lagi Satu kali lagi Dengan menggunakan oli yang bekas lagi Jika cara ini sudah dilakukan berulang-ulang Maka otomatis oli yang menempel pada dinding Gipok itu akan keluar semua Barulah dipasang oli yang baru Semoga bermanfaat Jangan lupa dukungannya dengan cara Like, Comment, dan juga Subscribe Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan Dengan video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh